Terima kasih ya Mas Beni, udah capek-capek ngantain Rara muter-muter ke tempat PH. Sama-sama Rara. Eh, tapi jangan panggil Betta Mas. Panggil Betta Beni saja. Kan Mas Beni lebih dewasa deh pada Rara. Jadi Rara pantas dong panggil Mas. Itu tanpa keramak orang Jawa. Kalau nasi sudah jadi bubur begini, mau gimana lagi? Coba dulu kamu denger nasihatnya Mami. Jangan kawin sama orang luar Jawa, orang gato. Sekarang si Rara adikmu malah ikut-ikutan juga. Sok-soan pacaran sama orang Ambon. Tidak dekat, bukan pacar Dali. Tidak usah dibelain, aku tahu betul. Tapi Beni itu anak baik. Erkut, calon dokter pula. Mau dokter kek, mau profesor kek, tetap aja. Bukan orang Jawa. Gak kapok apa-apa punya menantu macam suaminya Laras, si Boris itu. Yaudah, yuk sekarang masuk, yuk masuk. Aduh, sudah, Betta pulang saja ya. Nanti Mami Rara marah sama Betta. Seperti tempoh lalu. Mas Beni takut ya, karena Mas Beni bukan orang Jawa. Apa Mas Beni masih tersinggung sama Mami? Karena dikatakan pengangguran. Udah, cuekin aja. Gini-gini, Mas Beni kan calon dokter. Nanti kalau Mas Beni udah jadi dokter, Mami pasti ngerestuin kok. Pokoknya Mas Beni harus pamit dulu sama Mami. Bentar ya, bentar. Tapi, Rara. Kalau nih ya, temennya si Rara, si Beni itu berani kesini-sini lagi, letak tutup pakai panci. Tung! Loh, siapa? Loh, siapa? Ya, Rara. Cam segini baru pulang. Eh, Mbak numpang tidurin Dio sama Eci ya di kamar kamu. Iya ya, Mbak, kalau apa? Loh. Rara! Mas Beni, maaf ya. Anu, ternyata Maminya udah tidur. Anu, Maminya sudah tidur. Iya, Mas Beni, maaf ya. Kalau gitu, Mas Beni mau pulang, nggak apa deh. Yakin, Beta pulang? Iya. Rara! Masuk! Eh, itu Mami masih hidup. Eh, masa Beta, Mami belum tidur? Yaudah, yaudah, Beta, Beta pulang mulai. Cepet-cepet, Mas Beni. Sampai jumpa, Nona Manis. Kita ketemu lagi. Udah sampe, Pak? Iya, tau aku. Dari sorot mata Bapak, sepertinya ragu, ya? Sok tau kau. Kau segerusi, Pak. Mengalah itu lebih terhormat, loh. Sok tau lagi kau. Udah lah, sekarang kau antar aku aja ke tempat kerja. Nanti kau balik lagi ke sini. Kau jemput ibu sama anak-anak. Kau antar mereka nanti pulang. Kau suruh aku mengalah, emang aku yang salah. Loh, Pak. Mengalah itu bukan berarti milik orang yang bersalah, loh, Pak. Sok pintar lagi sekarang, dong. Maksud saya begini, loh, Pak. Beda rasanya kalau Bapak yang turun temui ibu sama anak-anak. Sifat itu akan menunjukkan bahwa Bapak itu cinta. Penuh kasih sayang. Dan gentle sebagai lelaki yang mau mengalah. Dari situ, Bapak kelihatan istimewanya. Istimewa, istimewa. Kau pikir aku meretabak. Meretabak. Semangat, Pak. Semangat, semangat kau. Eh, Cid. Eh, Mas Boric. Apa kabar, Mas? Ya, beginilah. Tuh, Mbak Rasa sama anak keli sarapan. Ke sarapan di sana. Yalah, aku ikutlah. Yaudah, aku berangkat kerja dulu, ya. Eh, Cid. Kenapa? Tadi Mami ikut sarapan, gak? Tadi sih ada. Gak tahu sekarang. Udah, aku dulu, ya. Daaah. Daaah. Berasaan yang kurasa Mbak. Ya? Membuat diriku terpanas Dalam... Supira Pak Boris. Oh, iya, iya. Mari, mari. Iya, iya. Ku selipkan wajah Ku selipkan wajah Ku selipkan wajah Yang cerai dirimu Yang cerai dirimu Kayu klik obtengep stabil. Terima kasih. Sebenarnya lapar juga aku. Tapi kalau ikut sarapan sekarang, bukan kenyang makan nasi aku, kenyang diomelin mami aku. Lolo, lolo, lolo. Bukannya pada sarapan malah pada nyanyi. Ini pasti Eyang nih yang mulai duluan nih. Enggak, enggak, enggak. Bukan ya? Enggak. Ayo, siapa? Ayo, Mami. Eh, Mas Boris. Mas Boris gak ikutan sarapan sekalian. Enggak, karena... Iya, halo? Boris! Hei! Hei! Halo! Hei! Halo! 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 Halo, anak. Hei! Eh, Mami. Iya, Mami. Tapi... Gimana sarapannya? Kelihatannya kayaknya enak. Enak! Enak ya? Boris? Iya, Mami. Saya mau bicara sama kamu. Ayo! Iya, Mami. Hei! Eh, by the way, Mbak Suster. Mbak Suster itu udah ngomong anaknya Pak Boris berapa lama ya? Berapa tahun ya, Mas? Pokoknya dari anak yang pertama tuh, Mas Dio. Hei! Umur tiga bulan. Tiga bulan? Itu berapa tahun ya, Mas? Wah. Eh, Mbak Suster. Berarti Mbak Suster itu sering dong yang ngeliat Pak Boris sama Bularas berantem. Wah, saya gak pernah ikut campur tuh, Mbak. Itu kan urusan rumah tangganya Pak Boris sama Bularas. Bagus. Memang udah harus ikut campur. Gak layak kamu. Gimana nih, Om Tuy? Sebenernya kalau mereka berantem itu ngerebutin apa sih? Biasanya ya, Mas? Karena cenguru. Bularas itu kan orangnya cenguruan banget. Padahal Pak Boris kan lo gak kanteng-kanteng amat ya? Eh, Mbak Suster. Eh, denger-denger katanya Pak Boris itu ketauan selingkuh ya sama Bularas. Itu loh ketauan selingkuh sama sekretarisnya. Saya denger-denger sih juga begitu, Mbak. Hmm. Ya, mungkin aja. Kan sekretarisnya Pak Boris cantik. Menggoda. Untung aku gak punya sekretaris. Kayak murur. Malah pun kamu cuma sopir pake main sekretaris-sekretarisan segala. Lagian kan kamu orangnya pelit. Mana mampu bayar sekretaris. Eh, emang aja bilang aku pelit. Kau, dari mana kamu? Dari kumismu. Kumis aja irit. Apalagi duit. Mas Tetno. Oh, aku diminta untuk menjadi ketua panitia penyambutan kedatangan Mas Satrio. Iya, betul. Anaknya Pak Tejo Gusumo. Mantan Jendral. Selamat, selamat. Kira mau duit. Kenapa kamu? Enggak. Saya siap. Siap. Eh, jangan siap-siap aja. Besok kamu harus memakai pakaian adat Jawa lengkap. Kenapa? Enggak, Kom. Saya siap pakaian adat Jawa kan? Iya, Jogja. Oke, kalau gitu aku nemanin anak-anak sarapan dulu, Mam. Eh, tunggu sebentar. Belum selesai, duduk. Eh, apa lagi, Mam? Saya mau membicarakan masalah kamu sama Laras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang Mogok. Silahkan masuk. Iya. Silahkan. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan, silahkan. Silahkan masuk. Ayo, silahkan, silahkan. Gimana? Serah sih, Tom? Mantap, Mami. Pemalu, ya? Gimana, Nak Satrio? Cocokan. Citra. Senyum. Maaf sebelumnya, Bu. Mas Satrio-nya masih tidur, Bu, dalam mobil. Beda lagi. Sopirku mana? Pasti ini yang namanya Citra. Mantap. Sopirku. Sopirku. Pidat. Kamu! Aku! Betal! Aku bener! Iya bener! Saya ga berani ngebangunin, Bu. Karena dia suka marah kalo dibangunin dadakan. Lah terus? Mas ini siapa? Saya supirnya, Bu. Kamu itu gemesin banget, tak cupit. Aduh, 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 aduh! Belum nyampe. Mbak dicupit dong. Aduh! Mas siapa? Anu, aku ini yang mau ngelamar de Citra. Sopero mau ngelamar mbak Citra. Sopero itu cocoknya sama ngayah. Saya itu cocok banget sama kamu. Orang pertama kali aku ngeliat kamu aja, Jantungku tuh langsung deg-degan. Jantung itu sebelah kiri, Mas. Nah tinggal gini ya. Mas bisa aja. Sakit. Yang dicupit yang sini. Nah tinggal gini ya. Ini namanya itu cok dilantip. Cok dilantip itu apa, Mas? Pucuk dicinta ulang pun tiba. Gumban. 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 Eh kakak. Mas Pak Amur. Kok Darmi begitu yang lakuannya? Ya memang begitu. Darmi itu gampangan. Sejak ada supir baru yang datang ke rumah ini, dia masih dipepet. Laku, kalau nggak pinter-pinter noles. Yuk kena, Mas. Darmi! Nuon Sewu dorong mami, saya dipaksa Masa Trio. Jadi ini yang namanya Masa Trio? Nuon Sewu, saya udah cocok banget sama dia. Dan, percaya meletak tau kanilnya. Kori enkel harang. Dan, percaya meletak pada boku. Percaya meletakkan sama dia. Jadi ini berkali dengan bawah. Dan, kemudian meletak bola apel. Dan, percaya meletak bola meletak bola. Sub indo by broth3rmax